Kalau mau usia aku secara berlebih susah banget buat Jadi begini aja itu tidak baik ya Popol Seharusnya kita Hai Popol Jadi kembali lagi Aku Ismi Di malam Jumat ini aku mau Membagikan tips Tentang mengonsumsi alkohol berlebih terhadap Seks pria dan wanita Jadi yang pertama itu Efeknya itu membuat susah orgasme Pada pria itu susah untuk mencapai klimaks Maupun pria atau wanita Jadi intinya dampaknya itu mengonsumsi alkohol berlebih Kalau kita mau Itu susah banget guys Buat mencapai kenikmatan itu gak bisa Dan yang kedua ada ejakulasi tertunda Popol Itu intinya jika kita mengonsumsi alkohol secara berlebih Itu akan membuat rangsangan kita menjadi agak lambat Popol Yang biasanya kita sedikit kena leher langsung Ini jadi kayak susah gitu Karena alkohol berlebih itu tidak baik juga Buat cowok juga kan Kalau mengonsumsi alkohol secara berlebih Susah banget buat Jadi begini aja Itu tidak baik ya Popol Seharusnya kita tidak usah mengonsumsi alkohol berlebih saat berhubungan seks Yang ketiga Melakukan seks yang beresiko Intinya Dan artinya itu apa Artinya bisa jadi si cowok itu Lupa pakai kindi Kan ngeri Terus bisa jadi Si cowoknya itu gak berbersih-bersih dulu Ceweknya juga lupa bersih-bersih Karena mah borah Jadi kayak gak baik Popol Harus dihindari banget Nanti kalau misalkan Di dalam Ya kan Jadi yang gak-enggak Gak bisa Harus dihindari Popol Tidak baik Yang keempat Vagina sulit untuk basah loh Popol Gak boleh Karena itu Mengonsumsi alkohol secara berlebih Mengakibatkan Aliran darah itu Tidak mengalir seperti biasanya Gak boleh Kalau gak basah Gak akan bisa Gak bisa Nanti seret kan Gak enak Gak boleh ya Popol Nah Popol Jadi itu dia info dari aku Buasanya Kalau kalian mengonsumsi alkohol secara berlebih Terus kalian berhubungan Itu gak baik ya Popol Sebaiknya dihindari Sebenarnya sih Enak-enak aja ya Tapi gak boleh Itu beresiko sangat tinggi Ada empat resikonya Lebih baik kita hindari Demi kebaikan Sipopo 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 Terima kasih.